Senjak kan, pas bunda lagi mau mandi, baunya cuci pirin, tiba-tiba dipanggil, teriak-teriak, kok ada darah banyak. Makan, tenang, dolar. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum, ketemu lagi sama keluarga Hasvan Riri! Hari ini kita mau ke rumah sakit Hermina. Mau kontrol, kontrol apa ya? Mau ngecek dede bayi yang di dalam perut! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dan ternyata bener rahimnya tuh udah membesar rahimnya orang hamil gitu dan udah ada kantong yang kecil gitu ternyata maghrib maghrib ya maghribnya itu pendarahan sampai dengan sore ini masih pendarahan jadi kita putusin buat cek lagi siangnya nyamperin dokter Anggit di rumah sakit yang lain tempat dokter Anggit praktek untuk cari tau lagi ini sebenernya aman apa enggak harus pakai penguat atau enggak tapi ternyata ya belum rezeki adeknya sudah luruh sudah gugur di medan pertempuran usianya juga masih kecil banget sih masih 4 minggu jadi bentukannya tuh belum manusia gitu masih kayak daging-daging gitu ya gumpalan gumpalan-gumpalan darah yang jatuh juga gumpalan yang jatuh juga kayak gumpalan-gumpalan daging gitu jadi ya dia hanya bertahan 4 minggu di dalam tubuh saya ya karena kemarin juga kesalahannya capek ya aktivitasnya terlalu tinggi buat pelajaran aja nanti next bener-bener harus bed rest istirahat tempat tidur enggak boleh ngangkat-ngangkat berat enggak boleh enggak boleh lari-lari pokoknya awal-awal masa kehamilan baru-baru banget itu 1 bulan 2 bulan itu diusahakan masih harus istirahat total sampai benar-benar kandungannya kuat mungkin 4 bulan atau 5 bulan itu udah kuat kayaknya iya bunda iya udah udah dia udah kayak udah nempel gitu di rahim kan kalau 1-2 bulan itu masih rawan sekali naik tangga segala gak boleh pelajaran gak bunda kemarin gimana perasaannya pas kau bunda pendarahan kaget kejadiannya kemana sih kemarin kejadiannya karena memang hujan besar bukan pas ketahuan pendarahannya oh senjak kan pas bunda lagi mau mandi baunya cuci piring tiba-tiba dipanggil teriak-teriak kok ada darah banyak sampai di ini di kloset duduknya juga banyak dalamnya juga banyak ternyata kita tunggu kan malam kita berdoanya semoga malam ini malam gak keluar lagi gitu ternyata makin malam tuh makin rasanya tuh kayak di dalam rahim tuh kayak di remes 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 gitu sampai dengan tadi pagi tadi pagi tuh masih kayak diremes remes pagi ke siang tuh malah justru udah kayak plong kayak orang plong gitu karena mungkin udah si jaringan-jaringan yang kecil-kecil itu udah keluar kali dia udah mulai bersihkan tadi pas di dalam dokter tuh kaget karena pas di cek di usg gitu kan dia bilang mbak dia kan masih inget kan kemarin ukuran rahim waktu baru kemarin pagi banget soalnya kemarin pagi dia bilang iya ini mah hamil gitu kalau sore ini dia tadi bilang gini ini rahimnya udah kecil banget katanya gitu udah bukan rahim orang hamil lagi kamu kok guguran katanya kayak gitu ya kita sih udah mempersiapkan diri untuk mengikhlaskan tadi malam sih udah di fase yang kayak menangis udah nangis udah yaudah gitu terus ternyata di hari ini udah sampai di fase kita udah ikhlas kalau emang ini keguguran gitu karena udah hari ini tuh yang keluar tuh bener-bener daging-daging gitu loh jadi kayak iya deh kayaknya emang udah keguguran yaudah gitu tinggal ngasih tau orang tua aja tinggal ngasih tau orang-orang terdekat aja sih gimana nanti bisa doain ya semoga Naya bisa nanti punya adek lagi yang penting sekarang fokus di pemulihan aja terima kasih juga lupa terima kasih teman-teman yang sudah mendoakan yang sudah ikut sendang kemarin dapat kabar kalau misalnya saya positif, hamil mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lagi hamil muda jangan lalu kecapean jangan selalu over activity karena ternyata gak semua rahim kita tuh kuat, gak semua orang tuh kondisi rahimnya sama gitu ada juga beberapa kondisi mungkin saya lagi dapet capeknya kali ya jadi rahimnya lagi lemah, jadi akhirnya ya dia gak kuat di perut tapi jaga, jangan lupa minum vitamin, buat para suami juga nanti dijaga kalau istilahnya lagi hamil, sepertinya apa ini thank you terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!